Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Memersa yang dirahmati oleh Allah SWT Hasil daripada buah Ramadan itu adalah taqwa Taqwa yang diharapkan oleh Allah SWT Sebagaimana firmannya Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih Hei orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah Bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berharapkan kepada kita Taqwa yang sungguh-sungguh itu ketika Nabi sedang berkhutbah Seusai haji wadah Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ittaqullah Takutlah kepada Allah SWT Salatlah lima waktu Artinya bagaimana Nabi memesatkan kepada kita Ketika dapat sifat taqwa dalam ketakwaan sungguh-sungguh Kata Nabi Salatlah sungguh-sungguh Salat sungguh-sungguh yang bagaimana Kita jaga Kita rawat Kita perhatikan Imam Ar-Zarujie Menukil di dalam kitab ta'lim-ta'limnya Yang dimaksud dengan salat Iqamati salat Bit-ta'zim Wal-khushu Dengan ta'lim dan khushu Oke Coba kita lihat Adakah ketika kita salat lima waktu itu benar-benar mengharap Kebesaran Allah benar-benar rasa hormat kita kepada Allah SWT Ta'lim yang pertama Yang lima waktu kita jaga Di awal waktu berjamaah di masjid atau di mushalah Dari pakaian yang menggunakan pakaian yang rapi Tidak cukup dengan baju oblong Baju oblong Baju kaos Tapi celana Jin ketika rukuk dan sujud kelihatan celeng di belakang Tapi ketika kita salat seperti itu Tidak ada rasa ta'lim Tidak ada rasa humat kepada Allah SWT Gunakan pakaian yang bagus Kalau perlu pakaian yang termahal sekalipun Karena yang kita hadap itu adalah Allah Jalla Jalla Yang kedua kata Imam Ar-Zarnuji Salat yang sungguh-sungguh itu adalah Bel-khushu Khushu Wal-khushu jawari Anggota kita Wahudurul kalbi Dan hati kita hadir Apa yang kita baca Apa yang kita ucapkan Itu yang ada di dalam hati kita Itu yang ada di dalam pikiran kita Puncak daripada sholat yang sunyus Puncak daripada sholat yang sungguh-sungguh itu Ketika kita sujud Kita antukkan kepala yang mulia ini Kita sujud kepada tanah Padahal di otak kita Di kepala kita ada ilmu Ada pemikiran Ada harta Ada pangkat Ada popularitas Ada peci Bahkan tidak ada yang bisa memegang kepala kita Kecuali orang yang tukang cukur saja Sangking mulianya Tapi ketika sholat kepala ini Kita sujudkan ke tanah Mulut kita berucap Subhana Rabial A'la wa bihamdi Mulut Tapi hati kita Berendahkan diri Subhana Rabial Subhana Rabial A'la wa bihamdi Engkau yang maha tinggi Ya Allah Tapi hati kita berbicara Ketika kita sujud Aku ini hina Ya Allah Rembah Tercelah di hadapan engkau Maka mulut kita mengucapkan Subhana Rabial A'la wa bihamdi Itu makna sujud Kalaulah sujud Saja kita melaksanakan seperti itu Maka rukun yang satu ini Walaupun yang tempat Yang rukun-rukun Yang lain Tidak sampai hati kita Untuk khusyuk Tapi sujud ini Sudah diterima Dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semua adab-adab salat Wajibnya Sunnahnya Adabnya Tahu kita Ketika kita salat Bagaimana yang membatalkan Bagaimana yang mengurangi Itu yang disampaikan Oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang kedua Sumuh Bishahrakum Yaitu puasalah Di bulan engkau Apa maknanya Ketika kita Bertuasa di bulan Ramadhan Puasanya sungguh-sungguh Bukan hanya Menahan lapar dan haus Tapi juga Menahan jawari Hati, mata, mulut Pikiran kita Kalau hanya menahan makan Binatang juga bisa Tapi ketika kita diminta Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Puasa yang sungguh-sungguh itu Seluruh anggota kita Berpuasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalaulah puasa kita Kalaulah anggota tubuh kita ini Berpuasa sungguh-sungguh Itulah nantinya Akan berbuah Sifat takwa Yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh